kembali lagi bersama saya di AMB channel untuk kali ini saya akan tutorial tentang cara mengganti klep motor Yamaha Mio pertama-tama saya disini karena klep ini sudah bocor aus jadi si motor tidak ada kompresi tidak ada kompresi jadi motor susah hidup untuk kali ini saya akan tutorial cara memasang dan cara memasang dan mengganti sekret tersebut lanjut tonton terus videonya jangan lupa like and subscribe terus channel saya karena subscribe itu gratis dan men-support terus saya untuk memiliki tutorial-tutorial yang lainnya selamat menyaksikan selamat-lama saya akan buka baut ini baut gigi centric namanya baut gigi centric kayaknya udah aus baut ini udah harus diganti guys harus sudah diganti udah aus nanti kita yang ini kita buang aja kita ganti dua kita copot gigi centric musiknya udah copot ini ini udah copot ini udah copot kita copot disini ada yang harus pakai kunci L untuk penahan biar makanan tidak keluar kita buka dulu penahan biar kita buka dulu penahan biar kita buka dulu penahan biar seperti ini seperti ini penahan biar untuk penahan biar kita tarik susah ini cara tarik cara untuk mencopotkan si nokenas kalau susah kita gini aja oke dia akan langsung jatuh dan untuk si nokenas ini ini masih bagus masih layak pakai masih bisa dipakai masih bagus lumayan dan untuk si nokenas ini ini sudah selesai kita buka busik untuk busik masih bagus setelah itu setelah itu maaf ya untuk pelatuk saya nggak bisa buka di dalam sini ada pelatuk karena disini harus pakai kunci harus pakai bau delapan kalau enggak delapan 10 baru bisa membuka tinggal masukin aja ke lubang ini ada geraknya langsung kita tarik aja dia pasti keluar kalau ini saya tidak copot karena tidak ada ini cuman ada hairnya doang ya udah kita sekarang langsung buka klipnya aja oke kenapa saya pakai lap pakai karet ban juga bisa kenapa saya pakai lap karena ini kan keras takutnya nanti dia loncat jadi pakai penahan ini sangat keras sekali biar gak mau copot ntar kita bawahnya pakai ini cepat biar gak biar gak gak rusak ini gak copot ini gak copot karena ini karena ini nya saya tadi pakai lap ini nya takut ini nya hilang ini sangat kecil ini kalau loncat berbahaya kalau gak ada ini bahaya sangat kecil dan riskan hilang kenapa keras ini ada pernya ini untuk diklet oh seperti ini udah awal harus udah harus diklet kita buka satu lagi nah jadi posisi seperti itu kayak gini ini ini dalamnya sangat kotor banget ini keras kita taruh aja jadi siklet posisi siklet udah copot semua ini tata cara membersihkan eh membersihkan mencopot siklet begitulah caranya biar cepat dan tidak terlalu memakan waktu cuman lumayan keras sedikit tidak taruh di sini dan di dalam sini juga ada siklet itu kelihatan ya siklet ini yang disebut siklet kita harus copot juga harus ganti sama yang baru kayaknya ini udah haus udah bocor sikletnya juga kalau siklet ini bocor bisa mengakibatkan motor itu jadi berasap dan ngebul kalau siklet bocor ini jadi si oli masuk ke dalam masuk ke sini si oli masuk ke sini dan ikut kebakar jadi kepembuangan pijit keluar asap kepembuangan keluar asap sini pembuangan keluar asap masa iya sih motor empatak keluar asap kan nggak nggak lucu udah kita copot dulu seal clapnya cara mencopot seal clapnya sangat mudah kita pakai aja gini kita mencopot seal clapnya ini sudah tadi itu seru kita 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 mencopot seal clap putih dan as ini kita mencopot cap saya mencopot secara ini penegangan keras juga sama dia udah bocor ini udah bocor dan udah rapuh ini harus benar-benar habis ini ini juga ada besi-besinya kita putusin aja kita putus ini sisanya segini kita coba-cocokin satu-satunya cukup keras ternyata nah, udah baik lagi karena ini udah rapuh oh, cepet sobek lagi kita ini haben ada di sini hai 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 terus ini ya Allah aku topat semua Hai mungkin di pasir siapa gendaratnya ini sobek kalian gini siapa juga ada udah kayak gester gitu nih udah beres semua udah bersih dan ini harus benar-benar bersih ya kayak ini biar udah terjadi kebocoran lagi ini harus dibersih dulu kalau udah bersih kayak gini baru kita sekir ini harus benar-benar bersih apalagi disini di arah sini tapi nanti ada kebocoran lagi dan biar tidak bocor ini jangan langsung dipasang kayak gini kita harus sekir dulu kalau lebih bagus kita sekir dulu agar tidak terjadi lagi kebocoran oke kita cobain dulu kelihatan kebocoran nanti kita lihat disini bisa kalau misalkan udah selesai untuk pengajian tes bocor atau tidak kita masukkan air ke sini dalam pembuangan semang isap kita masukkan air di sini kalau nggak air bensin juga nggak apa-apa kita masukkan kita coba dulu ya untuk selanjutnya kita sekir sebelum kita memasangkan ini kita kasih di ambril di bagian sininya ya di bagian clap kita kasih ambril jangan terlalu banyak di ambril ini ambil kita kasih maaf bukan iklan ini ambril kita kasih ambril disini terus kita putar-putar terus aja sampai ininya benar-benar halus Oke Hai cara memutarkannya kita bisa pakai alat kayak selang atau apa disini ya hai 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 selamat menikmati 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 kita pasang selamat menikmati 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 kalau udah langsung seperti ini ini udah terpasang dengan baik seperti ini ini udah bagus terpasang di sini langsung di sini kita ntar pengecekan pakai air aja kita masukin dia apakah ada tembus di sini kalau misalkan masih ada ambasan di sini berarti tetapi dia masih bocor dan tidak akan ada kompresi satu lagi kita pasang dulu bit udah langsung udah masuk udah selesai jadi untuk buat ini udah terpasang yang bagus kita langsung cek menggunakan air kalau misalkan tidak ada bensin jangan kita pakai air aja kita isi penuh tunggu beberapa menit atau tengah ada rebusan disini dia masih tetap kering dan air masih tetap segini untuk air masih tetap penuh segini ya berarti udah bagus dan tidak ada kebocoran cukup kering kita ini bagian masuk kita coba cek untuk bagian keluar untuk bagian pembuangan kita cek bagian pembuangan tadi masuk udah bagus hai 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 ini cek aja ini Hai enak-enak Hai ya Hai enggak pakai kembangan Hai untuk ini masih sama kering dan tidak rembes sedikitpun tidak ada untuk air masih tetap segini karena mengapa ini ditutup keluar air disini karena disini untuk meningginkan angin tidak ada air sedikitpun aman kita lihat angin rongga ini kita cek tak dulu air masih tetap segini air dari atas kita cek apakah rembes atau tidak dan ini kering tidak ada rembes sedikitnya ini tandanya sudah bagus dan sudah mulai ada kompresi tinggal kita pasang saja sudah bagus tidak ada rembesan kita cek saja tidak ada lubang sedikitpun ini juga tidak ada lubang sedikitpun dari sini kita selanjutnya untuk menyetelkan klep disini ada baut buatnya cuman ini harus ada berada pada posisi motor kalau kayak gini belum bisa dicek ini kalau udah kayak gini kalau kayak gini masih belum bisa disetel kalau harus bisa disetel itu ini udah nempel di motor udah posisi top baru bisa disetel klep ini biasanya untuk kiamal Mio ukuran klepnya itu 0,10 untuk bagian buang eh untuk bagian buang 0,15 isap untuk isap 0,10 jangan terlalu sama udah kita pasang nokan asnya untuk pemasangan nokan as disini jangan sampai salah ya kita masukin kita lihat pelatuk pelatuknya udah lihat kita masukin udah 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 masuk udah kita pasang uuh 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 apakah dia berfungsi atau tidak uuh 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 tentunya kurang karena belum ada latifnya belum dipasang oh ini sudah bisa pas buang pas oke sekian dulu video dari saya untuk tutorial cara pemasangan request dan membersihkan request sekian dulu videonya jangan lupa like dan subscribe agar saya biar tambah semangat untuk bikin video tutorial-tutorial lainnya tentang otomotif ya sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh